Oke bang kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengatasi allogic disk defrag yang tidak bisa di defrag gitu ya Jadi kalau misalnya kalian mau defrag hard disk, kalau misalnya kalian mau defrag hard disk PS2 atau mungkin hard disk lainnya gitu ya Jadi begitu di defrag itu tidak bisa jadi kenceng banget gitu ya padahal kan untuk defrag ini lama dan itu tidak bisa dan ya sebenernya untuk mengatasnya gampang banget Tapi disini saya tidak akan menunjukkan contohnya karena saya tidak punya contohnya gitu ya tapi saya tahu bagaimana cara mengatasinya Dan disini kita akan langsung saja buka allogic-nya gitu ya dan kita akan yes aja kalau ada user account control dan disini kita akan memilih hard disk mana yang akan kita defrag gitu ya Misalnya disini data D gitu ya atau mungkin disini kita akan analyze dulu ya untuk ininya untuk data D doang Dan ini untuk allogic disk defrag ini memang untuk saya gitu ya sangat memudahkan karena ini sangat-sangat enak banget gitu ya untuk ininya untuk penggunaannya Jadi kalian nggak harus total semua gitu ya nggak kayak bawaan Windows kalau bawaan Windows itu harus hard disk semua ya kalau nggak salah dipilih semua Jadi ini saya pingin data D doang gitu kalau misalnya kalian pingin hard disk dari luar atau mungkin hard disk PS2 yang eksternal gitu ya Tinggal di checklist misalnya dan disini kita akan defrag ya tapi kalau misalnya di defrag itu tidak bisa jadi begitu di klik defrag itu langsung beres gitu ya Itu cara mengatasinya kalian cukup klik yang ini ya dan disini kalian klik yang defrag and optimize ya dan disini sangat memang lebih lambat gitu ya dari proses biasanya untuk defragnya Tapi biasanya ini akan sukses ya untuk ininya untuk mengatasi disk yang langsung beres gitu ya begitu klik defrag gitu ya Tapi kalian juga bisa untuk ininya kalian juga bisa yang quick defrag kalau misalnya yang tadi nggak bisa Dan kalian cukup spam aja gitu ya misalnya disini udah beres gitu ya dan masih fragmented ya disini kalian cukup klik lagi dan disini kalian klik yang defrag and optimize ya Jadi kalian jangan klik yang defrag ini untuk kalau misalnya terlalu cepat gitu ya jadi begitu di klik langsung beres gitu Jadi kalau misalnya defrag itu kan nggak sekenceng itu dan kalian cukup klik yang ini dan klik yang defrag and optimize ya Dan setelah itu kalian tungguin dan niscaya nanti bakal bisa ya untuk mendefragnya gitu dan ini memang jujur agak lama untuk nge-frag nge-defrag ini ya Dan ya kayaknya cukup segitu doang untuk video tutorialnya jangan lupa untuk like share dan subscribe seperti biasa Nama saya Raya Ida Tutupra Bekasiat dan thanks for watching bye bye Sub indo by broth3rmax